General Manager PT ASDP Ketapang Banyuwangi Suharto menyebut penumpang penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur ke Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali wajib menggunakan tiket elektronik atau e-tiketing. ASDP menegaskan tidak melayani penumpang yang masih menggunakan tiket visi. Layanan e-tiketing sebetulnya sudah dimulai sejak dua tahun terakhir. Namun hal tersebut tidak wajib. Kini layanan seluruh penumpang penyeberangan wajib e-tiketing dimulai pada Rabu 1 Desember 2021. E-tiketing wajib mencantumkan nama penumpang sesuai identitas atau KTP. Sementara untuk kendaraan yang dibawa penumpang harus mencantumkan informasi sesuai STNK. Ada pun untuk membeli e-tiketing bisa melalui website dan aplikasi FerryZ PT ASDP Indonesia Ferry dan aplikasi itu bisa diunduh dan dioperasikan di gawai berbasis Android maupun iOS. Sementara itu melalui website bisa dilakukan dengan mengunjungi www.ferryz.com. Kemudian untuk cara memesan bisa secara mandiri di aplikasi tersebut dan bisa melalui BRI Link dan bisa lewat Alphamart. Suharto menyebutkan bahwa aturan itu tidak ada kaitannya dengan pembatasan saat Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2022. Namun hal ini murni dari hasil evaluasi untuk keakuratan daftar penumpang. Ia menyampaikan bahwa saat ini aturan tersebut sudah berlaku dan akan diberlakukan seterusnya. Kemudian bagi penumpang anak-anak yang belum memiliki KTP cukup mencantumkan umur dan tanggal lahir saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan dari Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.